Ini saat ini Sekarang kita pergi Hahaha Halo guys Selamat bertemu kembali di Akur Channel Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Walau star episode 767-768 Atau episode 793-794 Dan tak bosan-bosannya Mimin ingin mengohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk adegan dalam video dengan alur cerita Akan sangat berbeda Baiklah Tidak usah basa-basi berlama-lama Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya Pada episode sebelumnya Diceritakan Lu Feng dan prajurit yang lainnya Memasuki sembilan rawa berasap Untuk mendapatkan tubuh dari beberapa Makhluk dewa sejati dari suku sembilan rawa berasap Yang akan berperan dengan suku gunung Suanyu Lu Feng Wuhe menunggu saat yang tepat Untuk mendapatkan mayat dari makhluk yang berperang Saat ini peperangan sedang berlangsung Di atas tanah sembilan rawa berasap Singkirkan dewa sejati itu Selesaikan misi dengan sangat mudah Tetapi cara masuk jauh ke dalam sarang harimau penuh dengan masalah Satu, tidak ada yang tahu berapa banyak master semesta Akan bergabung dengan tentara Jika ada banyak dari mereka Master semesta ini akan berfungsi sebagai ancaman besar Kemudian yang kedua Tidak ada yang tahu berapa banyak dewa sejati Yang dikirim sembilan rawa berasap Untuk melindungi pasukannya Lagipula Sembilan rawa berasap jauh lebih besar Dan jauh lebih kuat daripada suku gurun kering Umpan Untuk memancing mereka keluar dari lubang Menyusup Entah apa itu Atau kita dengan susah payah dan secara bertahap Memburu para penguasa hukum ini Dan menghabiskan hampir seluruh era Untuk membentuk 10 ribu dari mereka Lu Feng juga frustrasi Semua ide ini memiliki kemungkinan sukses Tetapi semuanya sangat berbahaya Metode yang paling efektif dan paling efisien adalah membuat kedua belah pihak bertarung satu sama lain Sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari keributan mereka Selama dewa sembilan rawa berasap yang sejati sudah mati Dia akan segera mengambil mayatnya dan kemudian melarikan diri tanpa penundaan Mengingat kekuatan kapal makam Dia pasti bisa melarikan diri dengan cepat Sama seperti Lu Feng merasa frustrasi Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat dia mengangkat kepalanya Dia melihat Jauh di kejauhan Kerumunan hitam yang tiba-tiba muncul di langit sembilan rawa berasap Ada banyak tokoh yang mengjulang begitu besar Sehingga ukurannya dihitung dalam puluhan ribu kilometer Pada pandangan pertama Akan menjadi kenyataan bahwa begitu jumlah orang mencapai 10 ribu Kerumunan akan menjadi seperti lautan manusia Dan prajurit kesukuan semuanya memiliki tubuh yang mengjulang tinggi seperti gunung yang tinggi Di tengah langit di atas Jutaan pejuang suku berkumpul dengan kehadiran yang begitu kuat Sehingga mereka secara alami menciptakan pemandangan yang mirip dengan awan hitam tak berujung yang menyelimuti seluruh langit Ah, mata Lu Feng melebar Dia belum pernah melihat pemandangan yang mengejutkan sebelumnya Perang hebat, kata Wu He di sampingnya Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya Matanya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan Perang yang hebat Ini perang hebat Perang hebat antara gunung Suanyu dan sembilan rawa berasap Yang satu, benar Perang terakhir Ini tidak seperti persilangan masa lalu berskala kecil Hahaha, sangat mengasihkan Sejak aku datang ke Samudera Sejati Utara Sejak lahir hingga sekarang Aku hanya pernah melihat perang besar berskala besar sekali Lautan Sejati Utara terlalu kuat Jadi tidak ada kelompok kekuatan di sekitar Yang berani memprovokasi suku kami Wow, ini sangat memuaskan Tiga di depan pasti Dewa Sejati Ruang Kosong Bahkan Dewa Ruang Hampa Sejati pun bergabung dalam perang ini Ini benar-benar satu perang terakhir yang hebat Langit dan bumi berubah warna Waktu dan ruang juga ikut berubah Dalam sekejap mata Seluruh lingkungan sembilan rawa berasap Termasuk daerah pinggiran di luar sembilan rawa berasap Tempat Luo Feng dan Wuhe bersembunyi juga kena dampaknya Daerah-daerah lain di negeri yang sama Tempat kapten dan pasukannya Kufa dan pasukannya Dan Yuluo dan pasukannya bersembunyi Sama-sama kena dampaknya Seluruh area sekitar sembilan rawa berasap Dalam sekejap Wilayah eksternal menjadi ruang kosong kabur Langit atas, sekitarnya Dan rawa-rawa tak berujung di permukaan tanah Semua menjadi ruang kosong buram Seolah-olah seluruh rawa sembilan asap telah dipotong dan disolasi Dalam satu pikiran Ruang kosong terbentuk Luo Feng berbumam pada dirinya sendiri Dewa Ruang Hampa Sejati Dia sudah lama mendengar betapa menakutkannya Dewa Ruang Hampa Sejati Setiap Dewa Ruang Hampa Sejati adalah penguasa wilayah tertentu di dunia gaib Ditempatkan dalam konteks samudera semesta Setiap Dewa Ruang Hampa Sejati akan mampu melampaui reinkarnasi Untuk membangun alam semesta tanah suci miliknya sendiri Maka dia akan bisa memastikan keberadaan abadi rasnya sendiri Setelah memasuki dunia gaib Luo Feng sangat ingin tahu tentang Dewa Ruang Hampa Sejati Mereka berada pada level yang lebih tinggi daripada Dewa Sejati Dia berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang mereka Berdasarkan informasi terperinci tentang para Dewa Sejati dari warisan Sungai Duandong Dan informasi yang ia terima dari percakapannya dengan angin utara dan Wuhe Ia mulai tahu bahwa para Dewa Sejati memiliki alam semesta mini Dan perintah mereka setelah diberikan Akan diberlakukan dengan ketat Namun, itu hanya bisa dicapai di samudera semesta dan alam semesta asli Dan itu tidak bisa diraih di dunia gaib Apa yang disebut perintah ditegakkan secara ketat adalah Bentuk penghormatan yang ditunjukkan oleh alam semesta asli Mereka memberikan area tertentu kepada Dewa-Dewa Sejati untuk mereka kendalikan Begitulah cara para Dewa Sejati melakukan sesuatu Namun, ketika pikiran asli memilih untuk tidak mundur Seperti ketika para Dewa Sejati berperang melawan Mater Master Semesta Pikiran asli akan berdiri bersama Mater Master Semesta Maka para Dewa Sejati tidak bisa melakukannya lagi Tampaknya, membuat perintah mereka ditegakkan dengan ketat Bukanlah kemampuan yang diperoleh para Dewa Sejati setelah sepenuhnya memahami hukum Sebaliknya, itu adalah hadiah seperti memiliki banyak tubuh dan teknik warisan lainnya Yang diberikan oleh alam semesta asli Jika alam semesta yang asli menginginkannya kembali Mereka tidak akan dapat melakukannya lagi Namun, ada kesenjangan besar antara Dewa Sejati dan Dewa Ruang Hampa Sejati Begitu seseorang menjadi Dewa Ruang Hampa Sejati Mereka akan memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang alam semesta Dan berdasarkan pada pemahaman hukum mereka Mereka akan dapat mengendalikan ruang hampa sepenuhnya Itu bukan hadiah Sebaliknya, itu adalah kontrol total Bahkan pikiran asli tidak dapat melepaskan seseorang Dari kemampuan yang mereka peroleh sendiri Dewa Ruang Hampa Sejati Dengan satu pemikiran, ruang kosong terbentuk Di ruang hampa yang luas itu Para Dewa Ruang Hampa Sejati bisa menampilkan kekuatan yang luar biasa Dewa Sejati tidak bisa menggunakan kemampuan mereka untuk membantai master semesta Namun Dewa Ruang Hampa Sejati bisa menggunakan satu pemikiran untuk membentuk ruang kosong Dan seketika bisa membantai Dewa Sejati dan master semesta Itulah perbedaan antara kemampuan yang diberikan oleh pikiran asli dan yang dipahami oleh diri sendiri Dengan kekuatan membentuk ruang hampa dengan satu pikiran Setiap Dewa Ruang Hampa Sejati bisa menjadi penguasa suatu wilayah di dunia gaib Seluruh sembilan rawa berasap diblokir dari luar Karena ruang kosong mengelilingi seluruh rawa Orang-orang bodoh dari gunung Suanyu Kamu berani menyeberang kami lagi Suara jernih yang terdengar seperti air yang mengalir bergema di sembilan rawa berasap Kedengarannya seperti itu bisa menembus pikiran seseorang Tiba-tiba, kekuatan yang terkandung dalam ruang kosong di sekitar sembilan rawa berasap Tampaknya dikalikan seolah-olah dua ruang kosong berjuang dalam sebuah kontrol Banyak binatang aneh berlari keluar dari sembilan rawa berasap Dan binatang buas aneh itu semua mengaum Di depan ribuan dewa sejati binatang buas itu adalah Tiga makhluk yang lebih besar Yang di tengah memiliki sisik hijau, tubuh tentakel, dan sembilan kepala Mereka semua tampak mempesona Dia adalah sembilan asap, makhluk kuno yang memerintah sembilan rawa berasap Sembilan rawa berasap dinamai berdasarkan namanya Setelah dewa-dewa sejati bergegas keluar, dipimpin oleh tiga dewa ruang hampa sejati Alam semesta hukum melonjak tinggi ke atas ke langit Sementara itu di rerumputan, Luo Feng dan Wu He mendongak dan melihat kedua tentara yang berdiri saling berhadapan Sembilan asap adalah dewa ruang hampa sejati yang sangat kuat Wu He mentransmisikan suaranya, sembilan rawa berasap terkenal untuknya Bahkan ayah aku menghargai kekuatannya Namun, dia memiliki temperamen yang aneh Tidak ada yang bisa memuaskannya Itulah sebabnya para dewa ruang hampa sejati yang kuat ini tidak ingin bersamanya Luo Feng mentransmisikan suaranya Tapi sembilan rawa berasap memiliki tiga dewa ruang hampa sejati Itu karena Wu He tersenyum aneh Dua dewa ruang hampa sejati lainnya dikejar oleh musuh-musuh mereka Dan mereka tidak punya tempat lain untuk pergi kecuali tinggal bersama sembilan berasap Ayah aku mengatakan, dia bisa dengan mudah membunuh dua dewa ruang hampa sejati lainnya Luo Feng bingung, mungkinkah memang ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar Antara dewa ruang hampa sejati Kedengarannya benar, dia adalah master semesta Dan jika dia mengambil waktu yang cukup lama, dia bisa membunuh dewa sejati Adapun master semesta lainnya, jika dia menggunakan semua kekuatannya Dia bisa membunuh mereka dengan satu gerakan Di antara dewa-dewa ruang hampa sejati Bahkan jika kesenjangannya tidak sebesar itu Masih mungkin bagi satu dewa ruang hampa sejati untuk menekan yang lain Wu He, kata Luo Feng, mentransmisikan suaranya Aku mendengar bahwa semua kekuatan suku utama dan kekuatan binatang aneh semua dipimpin oleh dewa ruang hampa sejati Tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang lebih kuat daripada dewa ruang hampa sejati Adakah yang lebih kuat, meskipun dia tidak tahu tingkat di atas dewa-dewa sejati? Berdasarkan sungai Duandong, tujuan akhir dari jalur hukum adalah untuk mengendalikan hukum kekacauan Namun itu bukanlah akhirnya Tiga guru leluhur dari sungai Duandong berada di atas hukum kekacauan Adapun dewa ruang hampa sejati, mereka bahkan belum memanipulasi hukum kekacauan Kekuatan suku, kekuatan binatang aneh, tidak peduli seberapa kuat mereka Mereka dipimpin oleh dewa ruang hampa sejati, kata Wu He Adapun mereka yang lebih kuat, ada Luo Feng mendengarkan dengan cermat apa yang akan dikatakan Wu He Pemimpin tertinggi Angkatan Darat Timur, katanya Jenderal Angkatan Darat Mudah Jenderal, mata Luo Feng berkilau Militer adalah organisasi paling kuat di dunia gaib Ada tentara timur, tentara utara, tentara selatan, dan tentara barat Empat jenderal yang memimpin empat pasukan adalah makhluk tertinggi di dunia gaib Rumor mengatakan bahwa mereka telah melampaui dewa ruang hampa sejati Dan mencapai tingkat yang lebih tinggi Level berapa itu? Tanya Luo Feng Aku tidak tahu Wu He menggelengkan kepalanya Ayahku tidak memberitahuku Mendengar jawaban Wu He begitu, Luo Feng pun bingung Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Wu He Jengkel Jika kamu benar-benar ingin tahu Kamu bisa mendapatkan kredit militer Dan menukarnya dengan informasi di militer Wu He tidak senang Meskipun dia adalah anak dari lautan sejati utara Dia sebenarnya adalah anak yang paling lemah Jadi ayahnya selalu mengabaikannya Tepat ketika Luo Feng dan Wu He mengirimkan suara mereka untuk berkomunikasi satu sama lain dan melihat ke atas Negosiasi antara para pemimpin tertinggi sembilan rawa berasap dan gunung Suanyu Sama sekali tidak berjalan dengan baik Sembilan asap Kamu terlalu gegabu Kamu tidak ingin berbagi apapun dengan kami Apakah kamu benar-benar berpikir empat dewa sejati ruang hampa dari gunung Suanyu Tidak dapat menyaingi kamu sendirian Kamu ingin berbagi sesuatu Jadilah pendampingku Maka aku dengan senang hati akan memberikan beberapa kepada kamu Kamu meminta kematian kamu sendiri Prajurit dari gunung Suanyu, hukum bajingan sialan dari sembilan rawa berasap itu Menyusul raungan marah, kedua tim mulai terlibat dalam pertempuran Tentara bertempur melawan tentara Dan para pemimpin bertempur melawan para pemimpin Kedua tim saling menyerang dengan cepat Luo Feng mendongak Seolah-olah awan dari kedua belah pihak segera saling menabrak dan bergabung Sudah dimulai, kata Wu He, gembira Sudah dimulai, kata Luo Feng Dia menahan nafas Ada banyak harga dalam perang Dan sulit untuk memprediksi pihak mana yang akan menang Meskipun Dewa Ruang Hampa Sejati dapat memengaruhi situasi sebagian besar Prajurit mereka lebih berpengaruh Kuantitas kadang-kadang dibuat untuk kualitas Master hukum lebih lemah dari Dewa Sejati Tetapi 10.000 ahli hukum yang melakukan teknik gabungan Mereka bisa mengalahkan Dewa Sejati Demikian pula, para Dewa Sejati lebih lemah daripada Dewa Ruang Hampa Sejati Tetapi 1.000 Dewa Sejati bisa menyaingi Dewa Ruang Hampa Sejati Dan jika jenis mesin yang berharga terlibat Seperti Jiu Siu, 100 Dewa Sejati bisa menggunakan kekuatan ribuan atau bahkan 10.000 Dewa Sejati Dan mereka memiliki pertahanan yang lebih kuat dan lebih fleksibel 100 Dewa Sejati menggunakan Jiu Siu pasti bisa menyaingi Dewa Ruang Hampa Sejati yang kuat Adapun para Dewa Ruang Hampa Sejati yang lebih lemah Mereka mungkin terbunuh Dalam perang besar yang sesungguhnya Para Dewa Sejati dapat memainkan peran yang sangat penting Jika mereka dilengkapi dengan barang-barang berharga seperti mesin Seperti Jin Luo Langit & Bumi Yang membutuhkan setidaknya 1 juta Dewa Sejati untuk beroperasi Itu bisa membunuh seluruh kelompok Dewa Ruang Hampa sekaligus Dunia gaib diperintah oleh Yang Mulia Raja Yang Sakti Sehingga beberapa barang berharga jenis mesin Yang membutuhkan kelompok untuk beroperasi dilarang untuk dibunakan Belum lagi Jin Luo Langit & Bumi Bahkan Jiu Siu tidak dimiliki oleh suku atau kekuatan binatang aneh apapun Sementara itu, di tanah yang gelap Dua kekuatan saling bertarung Dan penguasa hukum adalah orang-orang yang mati lebih dulu Banyak tubuh sakti dengan cepat dikonsumsi Dan di bawah serangan gabungan yang menakutkan Beberapa penguasa hukum tewas Seketika sementara senjata dan armor mereka pun terjatuh Senjata dan armor Master-master semesta di kejauhan terus berjatuhan Dan senjata serta pelindung mereka terus berjatuhan Wu He yang bersemangat melihat semua ini Ini semua adalah kredit militer yang layak Mata Wu He berkilau Dia menatap senjata dan armor yang jatuh Lalu memandang Luo Feng Bima sakti, cepat, senjata dan pelindung itu sama sekali tidak berharga Beberapa dari mereka akan dikumpulkan oleh para pejuang Dan yang lainnya akan diabaikan Kami benar-benar pasti dapat banyak senjata dan pelindung Kita mungkin mendapat 10 ribu kredit militer Kemudian kita bisa menyelesaikan tugas kita dan bertahan hidup Tubuh dewa sejati dan senjata ahli hukum adalah syarat untuk pembuktian Bahkan jika Wu He tidak membunuh master hukum Selama seseorang meninggal dan dia mengambil senjata Poin militer masih bisa dihitung sebagai miliknya Dalam beberapa hal, ini mendorong saling pembunuhan Luo Feng menggelengkan kepalanya Hanya ada 10 ribu ahli hukum dari 9 rawa berasap yang berpartisipasi Tidak realistis bagi kamu untuk mengumpulkan 10 ribu senjata dan armor Jika kita bisa mengumpulkan tubuh para dewa sejati Kita bisa menyelesaikan tugas dengan segera Wu He gelisah ketika dia menatap senjata dan armor yang jatuh Dia tampak cemas dan geram Bima sakti Kamu, seberapa kuat kamu menurut kamu Dewa sejati adalah makhluk besar yang penting bagi semua kekuatan Jika dewa yang sejati mati, seseorang akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan tubuh mereka Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya Seperti untuk melawan mereka Apakah kamu benar-benar berpikir kamu cukup kuat untuk ikut campur dalam perkelahian seperti ini Kamu ingin bunuh diri Luo Feng dengan ringan menggelengkan kepalanya Kamu bodoh Wu He benar-benar cemas Kembali ketika ia pertama kali masuk dalam seleksi militer Melihat bagaimana Luo Feng bisa mengalahkannya Dan juga melihat bahwa hanya mereka berdua yang berhasil menjadi rekrutan baru Ia telah memutuskan untuk mengikuti jejak Luo Feng Berdasarkan pengalamannya Dia hanya menunjukkan kelemahannya pada Luo Feng untuk saat ini Ketika mereka bertemu dengan bahaya Berkat cara menyelamatkan hidup Wu He Luo Feng akan menjadi yang pertama mati Satu-satunya hal yang berada di luar harapannya adalah tingkat kegilaan Luo Feng Dia tidak berani mengikuti Luo Feng dalam tindakannya yang gila Jika mereka terus mengambil risiko seperti itu Luo Feng akan menuju ajalnya Dan dia, Wu He Kemungkinan besar tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera dari huru-hara tingkat dewa sejati ini Wu He berteriak dengan marah Kamu bahkan tidak tahu apa arti misi tingkat bencana Jika itu masalahnya Kamu harus berjuang untuk hidup kamu Dan aku akan berjuang untuk hidup aku sendiri Aku tidak akan menjadi temanmu lagi Setelah itu, Wu He pergi dengan sangat cepat dan diam-diam Saat dia melaju ke medan perang tempat huru-hara itu terjadi Luo Feng memandang sosok Wu He yang akan pergi dan menghela nafas Satu-satunya teman sejak bergabung dengan tentara telah meninggalkannya Dia tidak pernah benar-benar mempercayaiku dengan sepenuh hati Luo Feng menggelengkan kepalanya dan terus tetap bersembunyi di antara rumput ketika dia mengamati huru-hara yang terjadi di langit jauh di atas Setelah menonton dalam waktu yang lama Ia mulai mengambil tindakan Ada tiga medan perang utama di seluruh sembilan rawa berasap Mereka, yaitu, medan perang utama yang melibatkan sejumlah besar ahli hukum Dan selalu yang paling kacau, medan perang tingkat dewa sejati Yang memiliki lebih dari 10.000 dewa sejati Dan medan perang ruang hampa yang ditempati oleh 6 dewa ruang hampa sejati Di antara tiga medan perang utama ini Medan perang para penguasa hukum menduduki wilayah terbesar dan cukup tersebar Di langit dan jauh di dalam rawa-rawa Ada penguasa hukum yang bertarung di mana-mana Para dewa sejati mungkin hanya menempati langit dan rawa-rawa Tetapi tetap saja, ada pertempuran yang terjadi di mana-mana Tetapi bagi para dewa sejati Pertempuran mereka sebagian besar berkumpul di wilayah rawa anggur ungu di sembilan rawa berasap Lagi pula, jumlah total dewa sejati tidak sebesar itu Wilayah rawa anggur ungu cukup besar untuk pertempuran mereka Dan wilayah ini dengan suara bulat dihindari oleh semua pakar hukum Tidak ada yang berani mendekat Lagi pula, terperangkap dalam pertempuran dewa sejati adalah cara termudah Untuk menghilangkan nyawa seseorang Medan perang tingkat dewa sejati Luo Feng maju dengan sangat hati-hati Dengan kecepatan yang sangat cepat Menuju medan perang tingkat dewa yang sejati Sepanjang jalan, dia bertemu tiga keributan Yang semuanya melibatkan ahli hukum dari sembilan rawa berasap Saat mereka melihat Luo Feng Mereka memastikan bahwa dia adalah pejuang suku di gunung Suanyu Luo Feng telah memutuskan untuk tiba di medan perang tingkat dewa yang sejati sesegera mungkin Jadi dia tidak tertarik untuk dengan sengaja menindas salah satu dari ahli hukum Namun, pihak lain begitu ngotot dalam memenuhi ujung pedangnya Sehingga Luo Feng tidak punya pilihan Tanpa disengaja, dia telah membunuh seorang master hukum dari masing-masing dari tiga baku tembak Setelah lama, Luo Feng berdiri di atas salah satu rawa-rawa yang tampak jauh Luo Feng menonton dalam diam Dia melihat rawa dengan banyak tanaman rambat ungu subur di atasnya Ini adalah wilayah rawa anggur ungu dari sembilan rawa berasap Banyak sekali dewa sejati binatang dan dewa sejati suku dilibatkan dalam berbagai pertempuran Sejumlah dewa sejati bahkan keluar dari rawa yang bergetar Rupanya, ada juga pertempuran yang terjadi di bawah rawa Tampaknya mereka berusaha untuk meminimalkan jumlah prajurit yang hilang dari pasukan mereka sendiri Luo Feng mengamati Dewa sejati dari kedua belah pihak bercampur aduk Di pasukan Gunung Suanyu, ada beberapa prajurit dari pasukan sembilan rawa berasap dan sebaliknya Dengan cara ini, tidak akan ada kemungkinan serangan skala besar terjadi Dalam metode pertarungan satu lawan satu atau dua lawan satu Akan butuh waktu lama, sebelum prajurit manapun dimusnahkan Jika ini adalah bentuk serangan mengeroyok Satu sapuan akan membawa beberapa pemusnahan Dan kedua belah pihak akan menagih ke kam satu sama lain Kemudian mereka akan kembali terlibat dalam serangkaian pertempuran Dewa-dewa sejati berbeda dari para pakar hukum Jumlah mereka lebih sedikit Itulah sebabnya mengapa tidak ada kelompok yang kuat yang rela membuang-buang persediaan berharganya dari Dewa Agung Sejati Mayat, Luo Feng memandang sekeliling dengan sungguh-sungguh Sekarang, dia hanya menunggu mayat tingkat Dewa Sejati muncul Luo Feng bersembunyi di tempat yang tidak jauh dari Medan Perang Tingkat Dewa Sejati Saat dia diam-diam menunggu kesempatan yang sempurna untuk menyerang Lebih jauh dari daerah pinggiran dari Medan Perang Tingkat Dewa Sejati Pasukan Master Hukum lainnya bersembunyi di kegelapan Kapten, betapa mengesankan Medan Perang Tingkat Dewa Sejati itu begitu menakutkan Namun kamu dapat merebut mayat Dewa Sejati dengan mudah Sangat mengesankan Benar, Kapten Tampaknya sangat mudah ketika kamu melakukannya Jika aku yang melakukan tugas itu Aku yakin aku tidak akan berhasil hidup-hidup 18 Master Hukum bersembunyi di tempat yang jauh di tengah-tengah hutan belantara Ini adalah salah satu pasukan yang terdiri dari Kapten dan pasukannya Mereka telah dikerahkan di sini oleh Pasukan Sungai Piten Prajurit lain memuji Kapten mereka karena Beberapa saat yang lalu Ia telah menunjukkan kemampuannya yang hebat Ketika terjebak dalam situasi yang berbahaya Dia baru saja mengambil mayat Dewa Sejati Sembilan Rawa Berasap Mereka memuji Kapten mereka karena dua alasan Satu, mereka benar-benar mengagumi betapa kuatnya dia Dua, mereka sangat berharap Kapten mereka akan menyita lebih banyak mayat Dewa Sejati Yang akan membantu mereka menyelesaikan misi militer mereka Saat ini Sang Kapten Yang telah menikmati semua pujian Akhirnya meneriakkan perintah Cukup, prajurit-prajuritnya mungkin tidak menyadari risiko besar yang telah diambilnya Tetapi Kapten sangat jelas tentang fakta ini Hanya ada satu, tatapan Sang Kapten menyapu pasukan ketika dia berbicara Dan segera, beberapa harapan mereka musnah Sebelumnya, di medan perang tingkat Dewa Sejati Tidak satupun dari para pakar hukum itu berani mendekatiku Tiba-tiba, aku muncul untuk mengambil mayat Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga Dan mereka tertangkap basah Itulah sebabnya aku bisa melarikan diri secepat itu Meski begitu, aku juga menderita pukulan dari salah satu serangan Apakah aku sedikit lebih lambat atau dikelilingi oleh beberapa Dewa Sejati Kapten menggelengkan kepalanya ketika dia mempertimbangkan kemungkinan hasilnya Dia telah menjalani banyak misi dan berhasil melewati setiap misi Bahkan yang berada di tingkat reinkarnasi Dia tahu betul bahwa pada saat genting Ketika tiba saatnya untuk menyerang Dia harus bertaruh dan melakukannya Karena dia memimpin pasukan prajurit Setidaknya, dia harus mendapatkan mayat Dia harus terlebih dahulu dapat menyelesaikan misinya Sebelum dia bisa membantu prajuritnya Kapten, ucap semua orang memandang ke arahnya Aku tidak akan meninggalkanmu dalam kesulitan Kata kapten Jika aku tidak memiliki niat untuk membantu Aku akan segera pergi Tunggu saja Ketika ada kesempatan Kalian semua harus bertindak sesuai dengan rencana aku Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu semua Kapten Berikan saja perintahmu Dan kami akan mengikuti perintahmu Semua orang mungkin tampak menurutinya tanpa ragu-ragu Tetapi dalam hati mereka Mereka khawatir Tidak peduli apa Kapten sudah menyita mayat dewa sejati Jadi dia memiliki kredit militer yang cukup Tetapi ada 17 dari mereka Yang berarti mereka akan membutuhkan 17 tubuh binatang dewa sejati Dari sisi 9 rawa berasap Harus mengumpulkan 17 tubuh dewa sejati Di antara para pejuang Ada beberapa yang merasa bahwa karena kapten mereka bisa sukses dengan mudah Jika mereka mengambil risiko Mereka mungkin juga punya peluang untuk berhasil Sebelumnya Kapten membuat segalanya terlihat begitu mudah Dia mengambil mayat ketika lawannya lengah Kemudian Dengan kecepatan yang sangat cepat Dia mengambil mayat itu dan kemudian melarikan diri tanpa penundaan Jika aku mencobanya Aku mungkin juga akan berhasil Namun Seiring waktu berlalu dan mereka masih belum berhasil mendapatkan mayat Mereka benar-benar didorong ke puncak kecemasan Namun Mereka harus melanjutkan rencana mereka saat ini Kapten itu mengalihkan pandangannya ke mereka semua Dengan cemberut dia mengingatkan mereka Ingat Hanya ada satu Pertama kali Kamu membuat langkah yang ceroboh Lain kali Kamu harus waspada Dewa-dewa sejati itu tidak menangkap aku Tetapi mereka tidak akan membiarkan aku mendapatkan apa yang aku inginkan Kamu semua harus ingat Jangan mengambil risiko apapun Saat seseorang mengambil langkah berisiko Aku akan segera meninggalkan medan perang ini Dimengerti Kami tidak akan bertindak gegabuh Satu persatu Para prajurit menanggapi Kapten dan pasukan prajuritnya menunggu dengan sabar Untuk kesempatan yang tepat untuk datang Luofeng juga terus menunggu dengan sabar Tetapi dia tidak tahu bahwa kapten dan prajuritnya juga ada di sekitarnya Toh kapten sangat berpengalaman Membuat dan merumuskan rencana Dan juga membuat keputusan Dia lebih cepat dan lebih pasti Jadi dia telah mencapai tujuan jauh sebelum Luofeng Dan berhasil merebut tubuh dewa yang sejati lebih dulu daripada Luofeng Dengan satu pemikiran Ruang kosong terbentuk Seluruh sembilan rawa berasap diselimuti oleh ruang kosong Dalam area ini Semua jenis harta karun sejati domain tidak berdaya Bahkan jika sayap siwu aku ada di sini Kemampuan mereka untuk mengontrol waktu dan ruang Masih akan menjadi sia-sia Luofeng mengerti ini dan menyadari bahwa Di medan perang ini Hanya dewa ruang hampa sejati yang dapat mengendalikan seluruh situasi Dewa dan ahli hukum sejati lainnya Hanya bisa mengamati dengan mata dan akal mereka Dengan menggunakan kekuatan sakti mereka Aku hanya bisa bergantung pada mataku Untuk mengamati dan kekuatan saktiku untuk merasakan Luofeng terus mengawasi dengan cermat Ketika itu tiba-tiba Seolah-olah langit dan bumi telah runtuh Medan perang dewa yang sejati Tiba-tiba menjadi pemandangan kekacauan Dari jauh Luofeng mengawasi setiap detail Saat ia menunggu kesempatan yang tepat untuk muncul Sebuah tubuh mengerikan keluar dari rawa berlumpur Dan terbang dalam posisi terbalik Kemudian tubuhnya yang besar berguling dan jatuh di tanah Tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar Tak lama setelah itu Dewa sejati suku menyerbu rawa dengan kecepatan kilat Di tangannya ada batang batu yang aneh Di salah satu ujungnya Terlihat sangat tajam Mengangkat batang batu tinggi-tinggi Dia membidik dan melemparkannya ke tubuh binatang buas yang berguling Batang itu secara instan menembus tubuh binatang itu Ujung tajam batang batu menembus lurus ke kepala tubuh binatang buas Satu tusukan sudah cukup untuk menjepit tubuh binatang buas yang berguling jatuh di dalam rawa Tubuh besar itu jatuh dengan keras Memercikkan air ke semua tempat Di tempat di kepala binatang dewa sejati itu di mana batang batu telah menembus Serangan gelombang-gelombang yang mengerikan melonjak dari batang batu Ah, binatang dewa sejati mengeluarkan teriakan kesedihan Lalu kepalanya terkulai Dan ia berbaring diam Di tempat yang sama Tidak lagi bergerak Hahaha, suku dewa sejati sombong tertawa dengan cara yang paling tanpa hambatan Tiga tokoh buas menyapu pada waktu yang hampir bersamaan Hanya mampu menindas anak-anak kecil tanpa pelindung tingkat dewa sejati untuk perlindungan Kamu benar-benar pantas mati Kamu bajingan gunung suanyu Tiga dewa binatang sejati berteriak ejekan saat mereka menagih Dewa sejati suku tidak berani menghadapi mereka Sebaliknya, ia mundur dengan cepat Ini adalah apa yang disebut metode memangsa yang lemah Dari sejumlah besar binatang dewa sejati dan suku dewa sejati Lebih dari setengahnya tidak pernah bergabung dengan tentara sebelumnya Akibatnya, ada banyak tanpa baju besi tingkat dewa sejati Itu mirip dengan saat dewa kemarahan iblis pertama kali tiba Dan bertemu dengan binatang dari dewa yang sejati Dia tidak memiliki baju besi tingkat dewa sejati Untuk melindungi dirinya sendiri Menjauh, mayat dewa yang asli Dari sembilan rawa asap, para prajurit di bawah komando kapten Semua mengawasi mayat itu Jangan ambil resiko Aku sudah mengatakan ini sebelumnya Jangan ambil resiko, kata kapten Dia melihat sekeliling Gensi dan kekuatan yang didambakan para prajurit ini Dapat dilihat di mata mereka Namun, tidak ada dari mereka yang cukup percaya diri Jadi mereka berharap kapten akan mengambil alir lapangan untuk mereka Tapi kaptennya tidak bodoh Di waktu yang sama Di tempat lain yang jauh dari medan perang tingkat dewa yang sejati Luo Feng juga mengawasi Dia melihat tubuh mengerikan terbaring di tengah rawa Panjangnya beberapa ribu kilometer Lebih dari setengahnya terendam air Bagian lain terbuka di atas permukaan Tubuh dewa sejati ini milik anggota sembilan rawa asap Mata Luo Feng berbinar Tatapannya menyapu posisi dewa sejati lainnya di medan perang Dengan kekuatan ketuhanannya Dia mampu merasakan dan mengkonfirmasi Dengan akurat Posisi tepat masing-masing dari mereka Saat ini Mereka berada di tengah banyak huru-hara Pikir Luo Feng Bahkan jika mereka ingin menghentikan aku Berdasarkan jarak masing-masing dewa sejati ini dari aku Setidaknya lima dewa sejati akan berhasil tepat waktu Dan hanya lima dewa sejati Tidak ada ancaman sama sekali Dalam pikiran Luo Feng Delapan kemungkinan rute muncul Dan itu segera bergerak Saat dia menutup jarak antara dia dan medan perang Dia terus menyesuaikan rutanya Dan menghitung risikonya berdasarkan pergerakan dewa sejati Yang terlibat dalam seri jarak dekat Tiba di zona bahaya dengan segera Pikirnya Mulai sekarang Kamu dapat menemukan setiap detik Semakin banyak aku ditemukan Semakin mudah bagi aku untuk melarikan diri Luo Feng telah didakwa dengan medan perang dewa Yang benar-benar menakutkan Menghancurkan bumi Luo Feng beralih ke ukuran setitik debu Dia bergerak maju dengan kecepatan luar biasa Di antara tanaman merambat ungu Meskipun dia tampak sangat kecil Kecepatannya masih menyebabkan gelombang Dan mereka dapat ditemukan oleh penginderaan kekuatan yang sakti Lebih dari 10 ribu dewa sejati bertarung satu sama lain Dan gelombangnya kacau Hanya mereka yang dekat dengan Luo Feng yang bisa menemukan gelombang itu Orang lain tidak bisa melihat apapun Ada di sana Luo Feng berlari ke arah tubuh Tubuh dewa binatang aneh yang sebenarnya itu terbaring di rawa-rawa raksasa Dan lebih dari setengah dari ratusan ribu kilometer panjang tubuh ditutupi oleh rawa Ketika Luo Feng mendekatinya Tiga dewa sejati saling bertarung di dekatnya Dua dewa sejati suku mengitari binatang buas dewa sejati yang aneh Mereka bertiga memperhatikan riak kecil itu Dan mereka segera tahu dari mana itu berasal Mereka semua melihat tubuh kecil Luo Feng Master hukum Seorang pakar hukum mencuri tubuh seorang makhluk hebat dari sembilan rawa berasap Para pencuri tubuh itu harus berada di bawah tugas militer Tugasnya memang sulit Tetapi mencuri tubuh makhluk besar dari sembilan rawa berasap dapat dihukum mati Para dewa sejati segera berhenti saling bertarung Untuk waktu yang lama Sembilan rawa berasap dan Suanyu Mountain telah saling bertarung Namun, pertempuran itu tidak hanya untuk keuntungan Tetapi juga untuk melatih ahli hukum Master hukum yang lemah akan memanfaatkan semua kekuatan mereka Ada pun dewa sejati dan dewa sejati ruang hampa Mereka semua saling menahan kekuatan mereka dalam pertempuran Dewa-dewa sejati yang lemah terbunuh setiap saat Tetapi bagi mereka yang telah dilatih di militer Mereka jarang mati Setiap orang memiliki kesepakatan Namun, mayat dewa sejati yang dicuri sebagai piala Tidak dapat ditoleransi oleh dewa sejati yang hidup Tiga makhluk terbang ke arah Luo Feng Seperti tiga garis cahaya dan mencoba untuk menghalanginya Tiga makhluk seperti pelangi berlari menuju tempat sekecil debu Aku telah ditemukan Luo Feng memandangi tiga garis cahaya yang terbang Hanya tiga dewa sejati Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tiga makhluk menyapu masuk Mereka mengira tidak ada yang bisa disembunyikan lagi Tubuh sakti Luo Feng meluas hingga 100 ribu kilometer Kapten tim dan tentaranya menyaksikan pertarungan di antara para dewa sejati Dengan hati-hati di dekat pinggiran zona perang tingkat dewa sejati Banyak dari mereka memiliki perhatian mereka pada tubuh master 9 rawa berasap yang sejati Seseorang mencoba merebut mayat-mayat itu Kata seorang prajurit Mentransmisikan suaranya Kapten tim dan yang lainnya melihat Itu dia Kapten tim tertawa Lihat Orang yang mencoba merebut mayat-mayat ini berhati-hati Namun dia masih dikejar oleh tiga dewa sejati Mengapa? Karena aku mengambil tubuh sebelumnya Jadi sekarang mereka lebih berhati-hati dengan itu Jika kamu pergi Kamu akan dikelilingi oleh tiga dewa sejati juga Dan jika kamu tidak bisa pergi dengan cukup cepat Mungkin ada lima, tujuh, atau bahkan sepuluh dewa sejati yang mengelilingi kamu Semua prajurit merasa terintimidasi Mari kita lihat pria sombong mana Ku Fa atau Yu Luo Kapten tim merasa santai Pasti itu idiot Yu Luo Kata seorang prajurit Tubuh sakti Luo Feng tiba-tiba mengembang Mereka semua memandang wajah Luo Feng Bingung Itu prajurit baru Ini Bima Sakti Ini pendatang baru Bima Sakti Dia Dia berani mengambil tubuh seperti kapten Semua orang bingung Dia pasti mati Kata kapten dengan dingin Kapten tahu persis Betapa mengerikannya situasi yang dihadapi pendatang baru Bima Sakti ini Bahkan kapten harus menggunakan barang-barang berharga jenis mesinnya yang paling berharga Untuk memanfaatkan kekuatannya Kalau tidak Dia tidak mungkin pergi Dia akan meninggal Mari kita lihat bagaimana dia akan mati Para prajurit semua menonton Rekan satu tim baru ini benar-benar orang asing bagi mereka Tubuh sakti Luo Feng menggembung Salah satu tangannya memegang gagang pisau sementara yang lain memegang pisau itu sendiri Dia menolak tiga jejak cahaya di sisinya Kemudian Dia berlari ke arah tubuh dewa yang sejati dengan lebih cepat Pinjaman kekuatan besar Dia bisa meminjam kekuatan di bawah serangan para dewa sejati Tidak heran dia ada di pasukan sungai Pitten Semua prajurit itu mengangguk dan memuji Pinjaman kekuatan tampak sederhana Tetapi mereka perlu dilatih dengan baik untuk menguasainya Kapten mengangguk Pemula itu baik-baik saja Sayangnya Dia diberi tugas tingkat bencana Tiga dewa sejati akan datang Dan berdasarkan pada kecepatan Bahwa pendatang baru tidak akan bisa mencapai tubuh saktinya Mereka terus menonton Luo Feng berlari menuju tubuh dewa yang sejati Sambil diikuti oleh tiga dewa yang benar-benar marah Dia akan meninggal Sayang sekali, semua orang pura-pura menghela nafas Ini, tepat ketika Kapten membuka mulutnya Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa melanjutkan berbicara Seolah-olah seseorang mencekiknya Semua anggota tim memandang kekejauhan karena terkejut Itu adalah pemandangan luar biasa yang sepenuhnya di luar imajinasi mereka Luo Feng memegang pisau Dan pisau itu bergerak seperti hantu Tubuhnya benar-benar mengikuti gerakan pedang Dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu Di bawah serangan gabungan dari tiga dewa sejati Hantu pedang itu tampak buram Mereka saling pukul beberapa kali Dan dia segera terbang keluar dari pengepungan tiga dewa sejati Luo Feng telah berlatih di ruang warisan selama lebih dari 8 juta era Dan ini adalah salah satu dari dua keuntungan terbesarnya Teknik pertahanan jarak dekat yang disebut teknik emas mengalir Semua 18 prajurit, termasuk kapten, menyaksikan pemandangan itu dengan bingung Itu tidak bisa dipercaya Seorang prajurit yang hanya ahli hukum D. Apat mengelak dari pengepungan tiga dewa sejati Bahkan kapten, yang telah melalui tugas reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya Tahu bahwa ia tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari tiga dewa sejati Itu adalah teknik menghindar yang hebat Kalian berdua, beritahu aku namamu dan kentunganmu Aku Wu He, aku pandai, aku pandai, oh Aku memiliki tubuh sakti yang cukup besar, yang tingginya lebih dari 1 juta kilometer Aku adalah Bima Sakti, aku lebih kuat dari Wu He Aku pandai menghindari pertempuran jarak dekat Kapten tercengang saat mengingat percakapan pertama kali Yang ia lakukan dengan pendatang baru Bima Sakti Bagus, bagus, kapten sangat senang Aku belum pernah melihat seorang ahli hukum yang begitu pandai dalam menghindari pertarungan jarak dekat Sedikit yang dia tahu adalah bahwa Luofeng memiliki ruang warisan Yang merupakan area budidaya untuk setiap generasi warisan dari Sungai Duandong Selain percepatan waktu, ada ruang virtual untuk cobaan dan pertempuran Ada 282 pesaing, termasuk setiap generasi Sungai Duandong Yang paling kuat adalah 3 guru leluhur Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua yang sudah subscribe aku channel Semoga semuanya dimudahkan resekinya Dan dilancarkan segala urusannya Juga disehatkan selalu setiap saat Dan terhindar dari segala penyakit Amin Sampai ketemu di episode selanjutnya Ya guys, terima kasih Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya